Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Datuk Papa Can Channel ya Kali ini saya akan berbagi Tentang perawatan yang belum Banyak orang Yang mengetahui ya Buat teman-teman Ini saya akan berbagi Cara mengatasi Burung yang Sayapnya sering luka ya Ini tidak Membutuhkan biaya terlalu banyak Buat teman-teman dan ini pun Cara ini pun Belum banyak yang Tahu ya buat teman-teman Ini sudah saya lakukan Ini yang pertama kali saya bikin video ini Tentang perawatan Burung berkutut ya buat teman-teman Nah ini saya akan Langsung mempraktekan buat teman-teman Ya ingat Buat teman-teman jangan pernah Di skip-skip biar enggak Fokus salah paham Tentang perawatan burung berkutut ya Dulur ya Oke kita langsung aja Ini saya sudah siapkan Barangnya sudah ada di belakang Itu burungnya Dan ini lor Nah mungkin teman-teman Sudah tahu ya Tanaman ini Mesti Istri atau tetangga itu Menanamnya ya Ya itu apa Ya itu ini Lidah buaya itu Sangat bermanfaat Untuk menyembuhkan luka-luka Kena pisau Kena Kena pot Kena Bahan-bahan yang panas itu Ternyata Lidah buaya itu Bagus Ya Bila teman-teman Mempunyai luka Atau Segera olesin Olesin Pakai lidah buaya itu Tidak hanya Untuk rambut ya Tapi bisa Menyembuhkan luka ya Yang kena goresan Atau Dan bla-bla Dan lain-lainnya ya Buat teman-teman Oke kita langsung Ambil burungnya Untuk Kali ini Saya akan Langsung praktekkan Dengan burung saya sendiri Yang Udah-udah itu Saya Praktekkan Coba Belum saya bikin video ya Dulur-dulur ya Ini Ternyata Udah ada bukti Yang kemarin Saya Ada Yang luka itu Saya olesin Ini Ya Ternyata Sembuh Alhamdulillah Walaupun Dia gelapak-gelapak Tapi ingat ya Buat teman-teman ya Semua butuh Proses ya Tidak langsung Sembuh Tunggah Kita harus Memproses Mentahu Penyebabnya Apa Karakernya Seperti apa Kita harus tahu Dengan detail ya Buat teman-teman Nah oke Kita langsung Ambil Dan kita langsung Cek hidrot Ya Untuk Ngambil Burungnya Nah ini guys Udah saya Pegang Dan ini dulunya Itu berdarah Luka ya Luka ya Luka disini Ini Udah kering guys Nah Seperti yang saya katakan Ini dulu Berdarah Walaupun Burungnya itu Keras Tapi Saya suka dengan Suaranya ya Guys Nah ini Ini dulu luka Ini bekasnya Masih ada putihnya Nah Karena saya Sudah gak mempunyai Perkutut Yang Luka Luka Yang di rumah ya Tidak ada yang luka Dalam sayapnya Sini Dalam sayap Kita Kasih caranya langsung Ya guys Gak apa-apa Ini gak 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 Nanti Punya Perkutut Yang Rusak Luka Atau Patah Ya Buat teman-teman Itu Langsung Kasih Tiap hari Atau Dua hari Sekali Seperti itu Itu tidak apa-apa Oke Kita langsung Praktikan Gimana caranya Tutorialnya Untuk Perawatan Mengatasi Luka Di dalam sayap Ya guys Oke Kita langsung Check it Ini guys Kita Kupas dulu ya Kupas dulu Kita Ambil Kita Ambil Ininya Lendirnya ya Ini kan Dalam ini Nah ini lendir ya Ini lendir Nah Kita Oleskan Seperti ini ya Ini Seumpamanya Ini karena Udah Lumayan sembuh Ya Kita Olesin lagi ya Dulu ya Nah ini Nah Kita olesin Gini aja Ya Kita olesin Tidak apa-apa Nanti Cepat kering Dan cepat sembuh Nah Seperti ini ya Tidur ya Ini Kita oleskan Nah ini kan masih warna merah Belum Sempurna ya Tidur ya Ini Ini saya oleskan Gak apa-apa Nah ini Ya Ini yang satu Kita oleskan Ini yang dua Kita langsung tekan penyakit Ya Kita oleskan Nah ini Ada luka ya Luka sedikit Kita oleskan lagi Jangan takut Nanti kalau ini sembuh Pasti perkutut ini Nanti Insyaallah Rajin manggung Tapi Nah Tapi ya Kalau ininya luka Karena dia masih Merasa sakit Ya Nanti Enggak Mau rajin manggung Ya dulur ya Itu dulur Nah Seperti ini Ini masih luka Ya Nah Seperti ini Kita harus Benar-benar Diperhatikan Kita Ambil Ininya Dulu Nah Kita ambil Kelatek ini Ada kayak Gelinya ya Kalau lidah buaya Itu Ada gelinya Seperti ini Nah Seperti ini Nah Nanti Biasanya Digit-digit Di Petol-petol Kenapa Ini biasa Kalau lengket itu Gak apa-apa Di burung Itu ya dulur ya Ini kita Udah Kasih Nah Jangan ingat Jangan Jangan langsung Dimasukkan Kita elus-elus ya Kita elus-elus Gini Biar Mendoro ya Mendoro Seperti ini Nah Seperti ini Kalau burung ini Kalau dipegang Lahirnya itu Gini guys Kalau gak percaya ya Nah Dia selalu menunduk Seperti ini Nah Seperti ini guys Burung ini Selalu menunduk Seperti ini ya guys Ini Ini lah Keunikan Sebuah Perkutut ya Seperti ini Tapi Dari sekian Banyaknya burung saya Cuma burung ini Yang bisa Seperti ini Biasanya Biasanya Tegak gini aja Nah Standarnya Kalau ini gak Nah Nunduk lagi Seperti itu Ini adalah koleksi saya Dalam rumah Walaupun Ini jarang manggung Tapi suaranya Enak Ya Suaranya Irama Seperti itu Nanti saya Akan ngasih Cuplikan Burunya Seperti apa Nah gitu Oke Semoga bermanfaat Buat teman-teman Saya Undur pamit dulu Saya Akhiri kata Saya mengucapkan Banyak-banyak Terima kasih Yang baru menemukan Channel saya Jangan lupa Like, komen Dan subscribe Ya Dulur Buat Subscribe itu Tidak berbayar Ya Semoga Video kali ini Bermanfaat Buat Teman-teman ya Dimanapun Anda berada Maupun di Indonesia Di luar negeri Ya buat teman-teman Ingat Utamakan Pekerjaan Dan keluarga Salam Silaturahmi Salam Satu Hobi Salam Seduluran Saya Akhiri kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh